Maka partai islam bukanlah islam Berarti ini Partai islam hanya ingin Hanya terinspirasi oleh nilai keislaman Lalu dia terjemahkan dalam bentuk pergerakan politik Partai islam bukan islam Maka jika orang partai itu bermasalah Islamnya gak ada masalah Partai kaabah Kalau ada yang korupsi, kaabahnya tidak korupsi Oke Orang-orang partai islam Bukanlah perwakilan Tuhan Juga bukan perwakilan Nabi Muhammad Maka kita beda pilihan Bukan perbedaan iman Dan bukan perbedaan islam Itu hanya perbedaan ijtihad politik Jadi dunia ini dapat kalam ya Maka ciri-ciri kekasih Allah Walaupun dunia di tangannya Tapi dia gak pernah mencintai dunia Karena bagi dia dunia itu pahit Dunia itu pahit Jadi kalau antum Mulai merasakan manisnya dunia Itu masalah Berarti bukan kekasih Allah Oleh karena itu Untuk memahitkan dunia Selalu ketuk kolbunya dengan nama Allah Terus sebut nama Allah Allah, Allah, terus Sehingga tidak sempat dunia itu Bersemayam di kolbu Baru memasuk Sebut lagi nama Allah Baru masuk sebut nama Allah Itulah sebabnya Walaupun secara fiqh Ikut majlis itu sunat Tapi secara ilmu hakikat Ngaji dan ikut zikir itu wajib Bukan karena pengajiannya Dengan Bu Yaldomi Dengan Bu Yasmi, bukan Tapi karena pengajian itu Kajian dan zikir itu Dapat mendorong dunia keluar Suluk itikaf Kenapa kemudian menjadi hampir wajib Bagi seorang saling Karena dapat mendorong dunia keluar Dan keluarnya lebih cepat dari orang-orang Yang ngaji 10 tahun Tikaf 10 hari Itu dibimbing oleh guru yang tepat Itu cepat Kerak-kerak Dunianya cepat keluar Rasanya sendiri Rasanya sendiri Kapan sadarnya Kalau sudah keluar Kalau sudah keluar baru berasa Oh gini doangnya dunia ya Baru terasa kalimat dalam Al-Quran Wala zikurullahi akbar Menyebut Allah Mengenal Allah Lebih besar Lebih nikmat Ini kalam Allah kepada dunia Jadi dunia sudah dikutuk Dari para Kekasihnya Maka selevel Imam Syazili Itu beliau orang kaya Imam Maturidi Beliau punya tanah hektaran Kalau panen Imam Maturidi Dia tidak bagikan untuk keluarganya dulu Dia sisihkan dulu untuk Semua fukura masyakin Tetangga dan teman-temannya Maka dia sekali 3 bulan panen Dan dia bagi semuanya kepada Setiap akhir tahun Dan setiap panen Dia tidak wajib keluarganya zakat Kenapa? Sebelum dibayar zakat Sudah habis duluan Imam Al-Maturidi Dan Al-Mu'la Kami Pernah ziarah ke sana Disamarkan Ya Disamarkan Alhamdulillah Nanti kalau yang beruntung Disamarkan Ziarah ke Imam Maturidi Baca Yasin disana Itu amalan Wir dan Belir itu Nikmat sekali Baca Yasin disitu Begitu juga Imam Syazili Imam Syazili sebelum ke Mesir Hidupnya sangat pahit sekali Sangat berat sekali Diusir Dikafirkan Disebut susat Jadi selevel Imam Syazili begitu Disebut gila Penyihir Akhirnya dapat Titah Dari Allah Secara ilham Syazili Intakil Ila Misra Pindah ke Mesir Ketika dia masuk Gerbang Alexandria Imam Syazili ngomong Di kitab latihan Didukir oleh Imam Ima ta'ilah Allah Aku mendengar kalam di kolbuku Itu kalam Allah Ilhami Wahai Syazili Inilah akhir pendiritaanmu Dan awal kebahagiaanmu Disitulah sebabnya Kenapa Mesir menjadi Darush Syazili Negeri kampung Orekat Syazili Padahal dia bukan orang Mesir Alhamdulillah Kami dan Buya Aldomi Hampir tersesat disana Dan gak bisa pulang Alhamdulillah InsyaAllah akhir tahun Kita ke Uzbek Insya InsyaAllah Silahkan nambung dulu Kalau gak doanya aja Yang sampai Min kalamil fudil Di antara kalam-kalam hikmah Fudil bin i'yam Nah berarti ini Sufi itu ketat sekali Melawan bid'ah Tapi kok Sufi Dituduh ahli Bid'ah Tegaknya kalian ya Manjalasa Ma'a sahibi bid'atin Lam yu'tal hikmah Siapa yang duduk Bersama ahli bid'ah Semajlis dengan ahli bid'ah Maka tidak diberikan hikmah Kebijaksanaan Tidak diberikan ilmu laduni Tidak diberikan kema'rifatan Apa itu bid'ah? Bid'ah ada dua Bid'ah ada Dua Ini bid'ah yang buruk Bid'ah yang buruk Bid'ah fil aqidah Wa bid'ah fil syariah Fil amaliyah Bid'ah dalam aqidah Dan bid'ah dalam amal Bid'ah dalam aqidah Meyakini yang Nabi tidak ajarkan Bid'ah dalam amalan Mengamalkan sesuatu yang Nabi tidak Ajarkan Supaya kita tidak kena bid'ah Maka wajib bermazhab Mazhab itulah nanti yang akan Membantu Mengidentifikasi Ini bid'ah Ini tidak bid'ah Sebenarnya orang kan bisa aja Baca buku sendiri Tapi kenapa dia mesti sekolah Supaya jadi arsitek Supaya dia menjadi Kemudian pakar Sarjana teknik Menjadi Kiai ulama Karena sekolah itu Mengarahkan dia Maka tidak tepat Orang mengatakan Saya langsung saja Kepada Al-Quran dan Sunnah Itu kalam Kazzab Orang-orang Kazzab Baljuhal Orang-orang yang Jahil-jahil Na'udzubillah Menzalik Kembali ke Quran Apakah Quran itu Turun ke dia Atau turun ke Nabi Muhammad S.A.W.T Turun ke siapa Quran Orang yang mengatakan Langsung saja Kepada Quran Berarti dia mengatakan Langsung saja kepada Allah Bisa tidak langsung kepada Allah Quran yang kita pegang sekarang Itu diriwetkan oleh Para ahli kiraat Mesti berguru Kalau tidak berguru Bid'ah juga bacaan Qurannya Maka Maha 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 Kullu Amalin Kullu Ahtiqadin Lam Yakun Lahu Dalilun Minal kitab Wassunnah Walijma Walqiyas Wama Syabah Dari Apa itu Bid'ah Sesuatu yang tidak mempunyai Dalil Baik dari Al-Quran Sunnah Ijma Kiyas Dan semua dalil-dalil Yang ada Dalil itu banyak Ada uruf Ada masalah Dan lain sebagainya BPJS haram gak Hmm Haram gak BPJS Nabi gak benar BPJS Jawabannya BPJS Persoalan duniawi Tidak diatur Di dalam Hukum Syariat Oke Apa lagi Bang haram gak Kalau haram Pertanyaannya Adakah Nabi Mengharamkan Bang Nabi Mengharamkan Ribah Tapi Tidak Mengharamkan Bang Maka orang Yang mengklaim Nabi Mengharamkan Bang Dia telah Berbohong Atas nama Rasulullah Sallallahu Sallallahu Dan lain sebagainya Ini perhatikan Ini untuk Muamalah kita Di akhir zaman Akan muncul Kaum-kaum Zaman beliau Ini akhir zaman Dan sampai Kesini Ini tambah Dekat akhir zamannya Tambah habis Maksudnya Ini Bu Yasfi Paham benar Paham benar Udah berkali-kali Ketemu begitu Beliau ini Di akhir zaman Akan banyak orang Zohirnya Berteman Bersaudara Batinnya Kalau dia Diam-diam Dia di belakang Dia ngomongin Temannya Ini coba cek Mohon maaf Antum di depan Berguru Di belakang Ngomongin guru gak? Di depan Ya akhi Saudaraku Di belakang Ngomongin Bahkan Bahkan ingin Menguasai saudaranya Atau Mencelakai saudaranya Nah Azubillah Kalau itu terjadi Itu bukan Untuk saudara kita Dan ciri-ciri Orang yang suka Khianat Dia suka ngomongin Orang lain Depan kita Nah kita Kalau ngomongin Orang lain Hanya Biba Bitarahkum Bab Sayang Kasian Ya Bukan untuk Menyebutkan Aibnya Oke Banyakkah hari ini Begitu? Temennya Bu Ya asfi Depan Ya abib Ya akhi Masya Allah Orang 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 Kalau Ngomong Uhib Buka Villa Nggak Boleh Khianat Di belakang Itu Munafik Sejati Karena Ente Ngomong Villa Sekali Ngomong Uhib Buka Villa Nggak Boleh Dilanggar Walaupun Bidah Faham Hati 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 Maka Jangan Sembarangan Bilang Uhib Buka Villa Min Villa Villa Sekali Ngomong Uhib Buka Villa Nggak Boleh Ngomongin Buruk Dia Dan Nggak Boleh Bermusuhan Kepadanya Karena Bermusuhan Kepadanya Bermusuhan Atas Nama Allah Bahaya Nggak Jadi Kalau Kita Punya Temen Dulu Kita Bilang Uhib Buka Villa Ya Akhi Lebay Ente Sekarang Antem Nggak Nggak Sepaham Uskut Diam Aja Saya Sudah Pegang Kalimat Villa Karena Selevel Iblis Menghargai Nama Nama Allah Kalau Ente Nggak Menghargai Nama Allah Lebih Buruk Daripada Iblis Jadi Betapa Banyak Hari Ini Orang Orang Dia Level Iblis Lebih Dasar Daripada Iblis Itu Sendiri Karena Dia Bawa Nama Allah Apalagi Urusan Politik Nauz Bila Mindalik Ya Politik Itu Dulu Politik Itu Ideologi Jadi Memang Paham Pahamnya Beda Maka Beda Beda Mereka Kalau Sekarang Kepentingannya Beda 5 Tahun Dulu Dia Saudaraku Ayah Anda Abah 5 Tahun Lagi Kamu Siapa Kamu Siapa Kita Nggak Saudara Bukan Aku Yang Minta Dipilih Kamu Yang Milih Aku Tuduh Tuduhan Karena Kepentingannya Sudah Beda Jadi Ini Sudah Muncur Zamannya Antum Sudah Lihat Benar Sekarang Jadi Ya Udah Kelihatan Itu Sebabnya Kita Nggak Pernah Ikut Ikutan Kampanye Kenapa Karena Kita Lihat Orang Yang Kampanye Sekarang Itu Dulu Dia Di Kelompok Mana Sekarang Di Kelompok Sini Dan Kelimannya Sama Berjuang Untuk Islam Padahal Semua Calonnya Islam Saya Kasih Pertanyaan Mereka Dia Merasa Partainya Paling Islami Saya Tanya Partai Islam Di Indonesia Ada Berapa P3 PKS PKB Gelora Gelora Enggak Masuk Partai Umat Bulan Lintang Coba Dari Semua Partai Itu Mana Yang Paling Mewakili Allah Serius Kena Korupsi Sapi Kok P3 Menterinya Masuk Penjara Maka Partai Islam Bukanlah Islam Berarti Partai Islam Hanya Ingin Hanya Terinspirasi Oleh nilai Keislaman Lalu Dia Terjemahkan Dalam Bentuk Pergerakan Politik Partai Islam Bukan Islam Maka Jika Orang Partai Itu Bermasalah Islam Nggak Ada Masalah Partai Kaabah Kalau Ada Korupsi Kaabah Tidak Korupsi Oke